Sekarang kita akan kenalan dengan keyword argument, temanya masih seputar parameter pada function. Di sini saya sudah punya satu fungsi, dev, spasi, nama fungsinya, lalu dua argumen, nama dan juga hobi. Titik dua kita nge-print gabungan string, nama dan juga hobinya, seperti yang teman-teman bisa tebak hasil dari fungsi print data dan kita masukkan datanya di sini adalah name, hilman, hobi, nyanyi. Nah tapi gimana kalau saya masukkan datanya kebalik urutannya, saya masukkan nyanyi dulu, baru setelah itu saya masukkan hilman misalnya di sini. Maka kita akan lihat nama saya akan menjadi nyanyi dan hobinya adalah hilman. Nah untuk menghindari hal ini ketika kita nggak tahu urutan dari parameternya, kita bisa memanfaatkan keyword argument atau argumen yang kita beri nama. Dimana kita ngasih nama ke argumen sebelumnya pada saat kita manggil. Hobinya ini adalah nyanyi dan namanya adalah hilman, jadi nggak kebalik seperti ini. Nah jadi kita pastiin ketika saya panggil sekarang, namenya udah bener, hobinya bener, walaupun posisi urutan memanggilnya dia terbalik atau berbeda dari sebelumnya.